Takut, ada cerita Mama Eyang Rendek Eyang Ahmad Zakaria Rendek Guru apa? Sohibul Karamah Eyang Ahmad Zakaria Rendek Di satu waktu Mama Eyang Rendek itu Seorang ulama di Jawa Barat Wali Ulama yang masyur karamahnya Masyur keilmuannya Mama Eyang Rendek itu Ulama yang ditakuti oleh Belanda Dulu di zaman Belanda Kalau ke kepala sekolah itu Kepala sekolah itu katanya Sampai nyembah begini semuanya Kalau ada yang lewat Kepala sekolah saja Memang didikannya seperti itu Harus nyembah dulu itu Nah, Mama Eyang Rendek itu adalah Salah satu ulama yang Masya Allah Yang cuek Belanda itu dihinakan oleh Mama Eyang Rendek Dihinakan Sia nyebutnya Panggilannya Sia Masya Allah Masya Allah Tapi semua takut Belanda saja takut sama Mama Eyang Rendek Kenapa? Karena Kalimatnya mustajab Ucapannya dikabulkan oleh Allah seketika Ini Mama Eyang Rendek Suatu waktu istrinya Mama Eyang Rendek itu punya rumah Dari mulai dibikin sampai wafat Tidak pernah dibenerin Kalau ada yang bocor Rumahnya dari bambu Itunya apa? Papannya dari bambu Pelupuh itu Bambu Dari dalam kolongnya itu Keluar Apa itu Apa daun apa Naun etete Urih Alang-alang Itu gak boleh dipotong Di dapur ada rumpun bambu Bambu sampai nyeret ke dapur Sampai nyangeyeng Dapurnya Tidak boleh dipotong Masya Allah Gak boleh Begitu hujan Itu Apa Atapnya Banyak yang bocor Tidak boleh dibenerin Gak boleh Dibetulkan Gak boleh Itu kalau musim hujan Lagi hujan Beliau sama istrinya Sama bayi Katanya Bayi ditutupi dengan topi beliau Ada topi dudukui torok-tok Yang besar Dudukui torok-tok Istilahnya Besar Suka pakai dudukui torok-tok Itu ditutupi bayi itu Dengan topi beliau Lalu beliau berdua dengan istrinya Pakai payung Di dalam rumah Logikanya kalau kita Kenapa susah-susah Benerin aja itu Enggak Beliau gak bener Udah di luar nalar kita Nah Suatu waktu istrinya merasa Bahwa Saya Menjadi istri Kiai Itu kan Ya Begitu Darurat kehidupan ini Sementara banyak Kiai-kiai yang lain Yang tidak seperti Suami saya Ini kehidupannya Bahkan gurunya saja Mama Eyang Cibaduyut Gurunya Ya tidak seperti Suami saya Kok kere banget Gitu kan Ini keterlaluan kerenya Sedih nih Istrinya Sedih Masya Allah Masya Allah Suatu hari Mama Eyang Renek keluar Lagi berpergian Biasanya kalau datang itu Sebulan baru datang Keseminggu baru datang Ini baru berangkat Berpergian entah kemana Pas di malam hari Punya perasaan seperti itu Kira-kira jam 10 malam Di malam hari Punya perasaan seperti itu Eh tiba-tiba Amar Renek yang baru keluar dari rumah Malah Assalamualaikum Datang lagi Malam-malam Tidak biasanya Kalau sudah keluar Biasanya Berapa hari Seminggu Baru datang Ini Malah langsung datang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh suami saya Begitu datang Mayang Renek Lalu bilang Sama istrinya Tolong Timbakan air Saya mau mandi Nimba Suruh nimba Istrinya Begitu nimba Aneh Karena sumurnya itu Dalam sekali Anehnya istrinya itu Berat sekali Tiba-tiba Ember itu Kayak ada orang yang Megang diri bawah Kenapa Enggak seperti biasa Terus dipaksain Sekuat tenaga Begitu diangkat sampai ke atas Bengong istrinya Kenapa Karena bukan air Di dalam ember itu Tapi lempengan Uang emas semua Satu ember Kaget Kaget Bahagia juga Ini mendapatkan harta Mendadak begini Bukan air Dilihat Dipegangin Semuanya Uang emas Satu ember Satunya Berapa puluh gram Satunya aja Ini satu ember Pantesan berat Ini Kaget Laki bengong Amma yang rende Nyaut Dari dalam rumah Kata amma rende Bahasanya begini Nasiah Maka Ngejedog Bahasanya Kasar Memang biasa Seperti itu Kenapa Kamu Diam Kata istrinya Iya Cena Sanes Cahi Geningan Naon Emas Sada Mengpeng Aing Ayaken Mengpeng Diharupun Aing Hayang Sabara Emersia Hayang Sabara Emersia Hayang Benghar Hayang Sabara Emersia Aing Mah Sang Sarajeng Siate Ngajak Sang Sarate Ngehaja Hayang Kabawa Siate Nepika Herat Lamun Siarek Milih Karena Dunya Hayang Sabara Emersia Disaksian Pahing Nganti Aina Nektek Leker Mulah Jantung Istilah Orang Sunda Gurat Tanah Nangis Dikituin Istrinya Nangis Bertobat Minta maaf Bertobat Istighfar Terus Minta maaf Kepada Suaminya Sudah Ada Kertek Hati Cuma Kertek Kertek Ketahuan Allah Masya Allah Ternyata Para Wali Allah Itu Benar Kalau Mau Kaya Gampang Karena Doanya Musjajab Tapi Kenapa Banyak Para Nabi Allah Miskin Banyak Para Wali Allah Miskin Memang Pilihannya Begitu Mereka Itu Sengaja Memilih Begitu Kalau Kita Kerek Kerek Beneran Karena Kita Cinta Duit Ingin Banyak Duit Tapi Ditakdirkan Tidak Punya Duit Kalau Para Kekasih Allah Bukan Yang Yang Ada Juga Terus Di Infak Infakan Sehingga Tidak Tersisa Di Tangannya Sepeser Pun Datang Lagi Nah Suatu Hari Ceritanya Istrinya Melahirkan Lagi Begitu Melahirkan Sudah Habis Pakaian Buat Tilam Buat Pernel Buat Itu Bungkus Bayikan Dulu Pakai Sarung Cerita Sama Suami Mama Terus Tegaduh Sinyang Kau Ngorok Coba Pariksa Dinalomari Di pariksa Tidak Tidak Punya Lagi Untuk Bayi Ini Cuma Punya Satu Untuk Istrinya Saja Untuk Bayi Nggak Ada Ini Baru Melahirkan Manya Orok Rek Buligir Lalu Gimana Lalu Amarene Sudah Periksa Sudah Periksa Nggak ada Ini Duduk Di tengah Rumah Katanya Saat itu Lagi hujan Hujan besar Dibuka Sorbannya Dari Kepalanya Lalu Dikinikan Sorbannya Sambil Menghadap Ke Qiblat Kata Amarene Itu Cena Di Kulonte Aya Gudang Gudang Dunya Di Kulonte Kurang Mentawe Ke Allah Kita Minta Katanya Kepada Allah Caranya Begini Doanya Ya Ya Allah Pun Bojo Sarang Pun Anak Tegaduh Sinyang Ya Ya Allah Istri Dan Anak Tidak Punya Carum Lalu Beliau Tidak Pake Al-Fatihah Walah Rabbana Atina Walah Apa Apa Lalu Melirik Ke Istrinya Melirik Istrinya Kadenge Kusya Cek Allah Tegulan Torex Ya Huj Cek Allah Oge Ya Kata Allah Juga Baru Beres Begitu Lalu Tiba Tiba Ini Lagi Hujan Ada Yang Ngetuk Pintu Ya Kira Selang Berapa Menit Bukan Jam Menit Ada Yang Ngetuk Pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Dibuka oleh Amarene Begitu Dibuka Ini Di Hujan Amah Abditeh Katitipan Ku Sianu Piwarang Nyangakun Hadiah Sinyang 20 Kodi Ditambah Uang Di dalam Kain Jadi Kantungnya Kantung Kain Uang Banyak Sekali Uangnya Kalau Hitungan Sekarang Itu uang puluhan juta Begitu beliau terima Menangis, beliau lama Beliau menangis Ditanya oleh istrinya Kenapa mama Menangis Apa jawabannya Kamite Sian disungkun Sian disungkun Sian disungkun Takut Allah memberi itu Dasarnya apa Marah Dasarnya marah Merasa beliau dirinya banyak dosa Merasa beliau dirinya hina Tapi begitu beliau bilang Minta kepada Allah segitu saja Yang datang bukan satu Sarungnya itu, sarung dulu sarung kebat Bukan sarung-sarung begini Yang datang 20 kodi Satu kodinya berapa 20 Ini 20 kodi berarti berapa 400 Yang dibutuhkan berapa Cuma Buat istri dan Anak Dan minta uang gak kepada Allah Gak minta uang Akhirnya Begitu selesai hujan Lalu beliau nyuruh santri Mengundang semua Ahli kampung Sekampung rende semuanya Datang semuanya Itu ada apa Mama Ia dikabagi sarung Dibagikan semua Sarung tersebut Dan dibagikan uangnya Tidak sepeser pun beliau Ngambil dari uang tersebut Sarung yang beliau ambil Hanya satu Yang satu dipotong Pakai golok Dipotong pakai golok Dibagi dua Karena si sarung kebat Bukan yang sudah dikaput Bukan yang sudah dijahit Dibagi dua Sepotong buat istrinya Sepotong buat bayinya Coba Karena beliau merasa Tidak minta kepada Allah Yang lebih Beliau merasa Beliau tidak merasa Meminta kepada Allah Uang Tidak juga Maka beliau hanya ngambil Yang betul-betul dibutuhkan Untuk istrinya Dan untuk bayinya Satu sinyang Sarung Dibagi dua Dipotong Sepotong untuk istri Sepotong untuk bayi Ini yang disebut dengan Fakir ikhtiar Fakir tapi ini mah Ikhtiar Ya memang Pilihan Seperti itu Itulah amai yang rendai Radiyallahu ta'ala Radiyallahu Allah Jadi ni'mat dunia Wiyah itu Tidak ada har Kecil sekali Jadi kalau melihat Dari sisi kualitas Dengan kecil Ya udah Rohim itu gunakan Untuk ni'mat Mana Ni'mat dun Dunia Makanya dalam dunia Dalam sebagian doa Ada begitu Redaksinya Ya rahmanat dunia Wal Akhirah Warahimanat dunia Ini Lagi Memperhitungkan Dari sisi apa Kualitas Tapi galib-galibnya Digunakan Rahman Rahman Dan rahim itu Melihat sisi Kuantitas Maka rahman Digunakan Untuk dunia Rahim Digunakan Untuk Akhir Akhirat Allah Karena untuk Akhirat Hanya orang-orang Yang beriman Saja Terus Allah 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 Allah